Hei Buku Pong, balik lagi di Bokono Nippon! Banyak di antara teman-teman penonton setia kita ini yang penasaran Kenapa sih sebenarnya siaco ini mau nikah sama gue kan Yang notabene gue ini miskin, bodoh, jelek, gemuk Pokoknya ya serba minus lah Tapi maksudnya kenapa sih siaco, cewek Jepang yang cakep gitu kan ya Pinter, kaya, mulus Ya maksudnya kenapa mau nikah sama orang Indonesia kayak gue gitu kan ya Jadi banyak sebenarnya dari teman-teman kita tuh yang penasaran siaco Jadi mereka pengen tau Simple aja simple Kenapa, kenapa kamu milih aku gitu Mau nikah sama aku Aku bukan pilih orang Indonesia Aku pilih kamu Oh, jadi walaupun aku ini Ya orang manapun, ya gapapa Kalau aku orang Afrika gitu Ya gapapa Beneran? Iya Bener, bener, aku gak pernah ngomongin masalah ini ya Beneran? Iya, negaranya buat aku Gak penting Yang gak penting Yang penting itu Yang penting kita berusaha sama Asi Ya aku merasa bahagia sama orang ini Aku jadi terharu Oh, daripada orang lain Jadi aku pilih ini Aku jelek loh Ya tapi lama-lama orangnya menjadi tua kan Jadi ya sama Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Kamu bener-bener bikin aku terharu Yang penting hatinya baik Hatinya baik gitu Beneran? Iya, itu beneran Walaupun aku miskin juga gitu Miskinnya ya cari uang aja Oh, kalau miskin Ya sama-sama Semangat gitu Semangat gitu Kamu beneran ini apa cuman karena di depan Karena kita bikin Bikin konten aja Bukan Bukan loh Bentar, bentar, itu di gigi kamu ada ini Ada sayur-sayuran kayaknya itu Jadi aku kasih kamu Jadi umumnya Orang Jepang itu Nggak Ya, cewek-cewek ya Umumnya itu Nggak peduli Dari mana Asal negaranya Yang penting Kalau dia udah jatuh hati Mau-mau aja gitu Diajak nikah Iya Kayak kamu gitu Ya tapi Ada yang fanatik nggak? Ada yang fanatik nggak? Aku pokoknya harus sama orang Jepang Atau harus sama orang Eropa gitu Ada yang fanatik itu nggak? Nggak ada kayak gitu Ini ya Ya tapi ada orang kayak gitu ya Yang aku mau Ya aku pasti Nikah sama orang Eropa gitu Ada juga Temanku juga kayak gitu Kalau kamu lihat aku nih Kelebihan aku apa sih gitu Padahal ya tadi aku bilang Nggak aku jelek Gemuk Yang miskin Bodoh Terus apa yang kamu lihat Kelebihan apa dari aku yang Yang bikin kamu jatuh hati sama aku Oh itu Oh itu apa ya Perhatian ya? Perhatian Perhatian Jauh Indonesia itu penuh perhatian Ramah? Ramah gitu Ya dan open minded gitu Open minded? Iya Siapa tuh? Siapa tuh? Tidak Sorry ya tadi Mertuan nelfon Katanya Papa Iya Papa mertuan nelfon Gepo 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 banget sih Udah Kita balik lagi ya Iya Kamu tau nggak sebenarnya aku udah mau jatuh ini Kalian lihat sendiri nih Kursinya cuma satu ini Kursinya satu tapi orangnya dua Aku udah mau Begini aja kali ya Sakit banget ini Oh Ya Kayak karung itu aku Ya udah Tapi aku jatuh loh Kamu kasih tau Ini penonton kita Kenapa gitu Kenapa? Gimana Kalau seandainya cowok Indonesia yang nggak punya Percaya diri gitu kan Pengen dapet cewek Jepang gitu Mereka harus gimana? Ya Sebelumnya aku udah bilang kan Ya orang Indonesia itu curah gitu Curah kayak matahari Ceria? Cerah-cerah Kamu kok dikirai Ini weather Cuaca Iya Jadi akari gitu Jadi semangat Ceria Semangat Ya dan Punya motivasi yang tinggi Iya ya tinggi-tinggi Iya itu Tinggi Kamu duduk sini aja Sakit porak gitu Gini aja Miring banget Aku begini juga deh Iya ya Jadi ceria Ceria Dan semangat gitu Semangat Iya Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya Walaupun Ya penampakannya kurang Kurang ya Dibandingin sama orang Jepang gitu kan Iya Yang bener-bener keren gitu Gak penting loh Gak penting Ya bener lah Gak penting Tapi yang tadi kamu bilang Tentang aku ramah Ceria Perhatian Gentleman gitu Gentleman Iya Kamu taunya Waktu kita masih pacaran atau apa? Waktu pas Ya Masih pacaran Terus kamu kepikiran Mau nikah nih sama aku nih Enggak Enggak Kayak gitu Enggak Orang jika Ya kalau pikir kayak gitu Ramah-ramah loh Udah aku duduk sini aja deh Kamu duduk dikit juga Sama-sama dikit Sakit Gak usah lubai gitu juga Iya Enggak lubai Gak usah duduk gitu Kayak gini ya Apa sih? Sini deh Gimana? Sini Oke 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 Lanjut kita mundur dikit Bokong kamu gede banget Oh no Mundur mundur Jadi Jadi Sebenarnya alasannya Kurang konkret ya Coba kasih tau Lebih konkret ya Maksudnya Waktu aku lagi ngapain Kamu lagi ngapain Terus kamu ngerasa Aku perhatian gitu Yang lebih konkret lah Kalau dibilang cuma perhatian Kayaknya Kurang dapet ya Maksudnya perhatian Ya Ya perhatian gitu Kamu udah makan Ya cowok-cowok Indonesia Biasa kayak gitu kan Iya Maksudnya Yang lebih konkret kayak gimana Perhatian aku ke kamu tuh Kayak gimana Waktu masih pacaran Waktu kita ngomong Waraupun kita pertama kali Ikutmu Tapi Ceritanya bisa jadi lanjut Gitu Gak apa ya Gak ada Waktu yang aneh-aneh Yang aku ngomong Terus ya Diam-diam Diam terus Dan aku harus bilang lagi gitu Ini aneh-aneh kan Kalian ngerti gak? Kamu gak mengerti? Kenapa kamu gak mengerti? Kenapa kamu gak mengerti? Jadi Ceritanya bisa lanjut gitu Lancar Maksudnya nih Komunikasinya lancar Jadi Kedua-duanya Waktu ngobrol Itu nyambung Maksudnya gitu Gampangnya kayak gitu Tapi sekarang gak nyambung Jadi mungkin jodoh ya Kamu Jadi Gimana komunikasi? Iya sih Ya body language Body language Kayak gini I love you I love you Gitu Kayak gini Ya Jadi Walaupun kita gak bisa komunikasi Rancar Tapi kita semangat Berbicara kan Ya itu Selain itu Selain itu Selain itu Ya kayak waktu jalan Dua-duanya Jalan barengan Jalan barengannya Yang mempergi Pergi dulu gitu Soalnya kan Kita gak lomba kan Ada bener-bener Ada cowok yang kayak gitu Aku pernah liat Si cowoknya jalan duluan gitu kan Cepet bangga Kalau gak si cowok pegang HP terus Ada yang kayak gitu juga Iya-iya Dan waktu kita ngobrol Kamu Konsentrasi Apa yang aku bilang gitu Maksudnya aku Aku mau dengerin Kamu fokus gitu Iya gitu Iya sih Bener juga ya Aku jarang banget Motong omongannya Shaco Jadi aku dengerin semuanya dulu Dia udah selesai ngomong Baru aku jawab Kita maksudnya Mau dengerin omongan dia Iya Jadi kita ngerti Paham Kita beneran Fokus gitu Dengerin omongannya Jadi gak cuma sekilas Ah iya-iya Oh iya-iya Bener juga ya Repot ya Gak gitu juga Beneran kita dengerin Terus kita kasih masukan Ada kayak simpasi gitu Ah simpasi Ah iya-iya Oh tahan datta ne Hari ini Susah ya Capek ya Gitu Itu yang bikin kamu jadi nyaman sama aku Iya dong Oh iya lah Bener tuh Cuman Jadi Ya Kayak kecil-kecil gitu Hal-hal kecil-kecil gitu Ternyata penting loh Penting-penting Jadi bukan Buat cewek iya Bukan kayak Kamu udah makan belum Mau aku jemput gak Enggak kayak gitu ya Enggak Dan kasih hadiah yang bagus Terus yaudah Bukan kayak gitu ya Cuman ya Hal-hal yang kecil Hal-hal yang kecil Bikin kita bahagia Oh Bahagia Yang bikin Kamu jatuh hati sama aku Apa itu Ah Aku Kalau punya pacar Kayak si Edi gitu Kayaknya Enak juga kayaknya Gak ada ya kayak gitu Gak ada Ya kayak Apa ya Pelan-pelan Ah bagus Jatuh hati Bukan yang Ya oke lah Gitu Lebih ke natural gitu ya Jadi karena Ya Wajar ya Teman-teman ya Soalnya Satu Aku miskin Jelek Ganteng kagak kan Udah Udah kayak Pokoknya Pokoknya semuanya minus lah Jadi yang bisa Bisa aku Lakukan Buat Bikin Cewek Jepang tuh Jatuh hati sama aku ya Ini Aksi kita Perhatian kita Jadi buat Kalian yang Yang levelnya kurang lebih Sama aku gitu ya Miskin Jelek Gemuk Ya Pokoknya jelek lah Penampakannya Gak ada Lebih-lebihnya Gak bisa Gak bisa kita tuh Kalau dibandingin Sama Orang yang hidungnya mancung Matanya gede Penampilannya oke Dompetnya tebel gitu Mungkin Buat nyatu cinta Gak ada ceklis Gak ada ceklis Gak ada ceklis Cuman kayak apa ya Aura Ada aura kan Aura Aura Apa itu Kalian tau aura itu apa Gimana bilang ya Kalau kalian ngerti Coba komen di bawah deh Fungiki Gimana Aura Aura Auranya Aura ya Aura kan Aura Si cowok itu punya aura gitu Bukan aurat ya Aura Gitu Jadi Aku udah jawab semua Masih kurang ya Masih kurang sih Maksudnya Coba kasih hal yang lebih konkret gitu Perhatian seperti apa Waktu kamu sakit Aku tanyain terus Aku bawain makanan Atau Aku gendong kamu Bawa ke rumah sakit Atau gimana gitu Gak ada kayak gitu Kenapa kamu mau bikin drama gini ya Iya Maksudnya perhatian yang lebih jelas Gak ada kayak gitu Gak ada kayak gitu Berarti teman-teman Balik lagi ya Perhatian cowok Bikin cewek jatuh hati Adalah perhatian hal-hal yang kecil-kecil Yang sebenarnya Kita gak kebayang Bukan berarti Kita harus langsung Jadi cowok yang romantis Ya kalau bisa Ya itu plusnya Tapi kalau gak bisa Itu dari Sebagai cowok Ya Ngelakuin hal-hal yang 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 umum Cowok lakuin ke cewek Perhatian Ya kan ya perhatian Misalnya Cewek belanja nih Kita punya teman gitu Atau punya kenalan Belanja Punya barang Bawa barang banyak gitu kan Terus kita bantuin Kita tawarin Mau dibantu gak Terus si cewek mau kan Ya kasih belanjaan ke kita Udah Bawa pulang Kita kabur Oke lah Aku paham Mungkin cewek dan cowok Jatuh cinta Poinnya beda ya Iya bener Soalnya ada konkret kan Kamu Arasan Kamu jatuh cinta Sama cewek Iya Ada Tapi buat cewek Gak Mulus Ya jadi ya Bahenol Jadi gak bisa sambung disini Oh beda ya Berarti cewek sama Beda Cewek sama cowok Emang beneran beda ya Cowoknya kayak gitu kan Ya Waktu kamu Sakiporo Ya ceweknya Ambil aku rumah sakit gitu kan Jadi kamu jatuh cinta Kayak gitu kan Ada Ada check list ya Kayak gini Mungkin kamu ruka Ya aku bawa Bandai Dan ya Oh Oh kosyap Jatuh cinta gitu kan Kebanyakan nonton drama kamu Bukan Tapi cowoknya ada check list Masa sih Iya Tapi kalau Kalau aku ya Jujur aku sebagai cowok nih ya Sebelum jatuh hati Sebelum jatuh hati Sebelum ke sifat-sifat si cewek Gitu ya Jujur kalian juga jangan munafik Aku dari penampilan Dari penampakan Dari luar Misalnya Rambutnya panjang Hidungnya mancung Putih Cakep Ya jadi buat cewek Ya waktu kita bersama Asik Amang Ya kayak gini Bukan yang Apapun yang bilang Bukan buat cewek ya Buat aku Buat kamu Ya buat aku Tapi banyak juga cewek-cewek yang kayak gitu Cewek Jepang Ya half-half ya Ah separuh-separuh Berarti ya Untung-untungan ya Kalau kalian punya teman-teman Cewek Jepang Dan kalian Tertarik sama si cewek Ya Jangan langsung ditembak Karena kita gak tahu Kita gak punya persiapan kan Dan kita harus persiapan dulu Bikin dia jatuh hati sama kita Baru kita tembak Tembak Tapi kalau aku Kayaknya gak ada persiapan gitu juga Tiba-tiba langsung aku tembak aja Oh jadi Dan ternyata dia udah jatuh hati sama aku kan Jadi Bukan Kamu jatuh hati sama aku Terus kamu Aku Oke itu dulu dia Begupong Walaupun ya kurang Kurang jelas ya Soalnya Ya Cintanya Masalah cinta itu Memang benar-benar susah Tapi umum ya Ini yang benar-benar umum Si cowok itu Pasti liat dari fisik Jujur Gak munafik Seriusan Kalian liat Cewek bahenol banget Lewat gitu ya Wah Kalau seandainya gue punya Pacar kayak dia nih Kayak si Doi Kayaknya mantep deh Soalnya gede kan Orangnya gede Nah Kalau si cewek Ya Separuh Ngeliat dari fisik Nah separuhnya lagi Mungkin bakalan jatuh hati Karena ini Karena Karena Ngerasa nyaman Jadi Poin kali ini adalah Gimana caranya Kita bikin si cewek Nyaman sama kita Itu yang paling penting Nah itu Tergantung balik lagi Ke masing-masing Orang Dan tergantung Situasi kondisi Karena Ya siapa tau kan Kita punya kesempatan Buat deketin si cewek Tapi gak punya kesempatan Buat Kasih perhatian ke mereka Ya misalnya Jarang ketemuan Kalau cuma tanya Udah makan belum Itu udah biasa Dari jaman batu Juga begitu Tapi yang bisa bikin cewek Jatuh hati itu Pas kita ketemuan Kita bikin dia nyaman Dia bakal jatuh hati Sama kita Nah Bikin dia nyamannya Ya tergantung tadi ya Situasi sama kondisi Oke Sampai disini dulu video kali ini Thanks for watching And always be smart Bye 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 Semoga Bisa dapet Jodoh Kamu beneran itu Jatuh Gak jatuh hati sama aku Bye bye